Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat-sobat sekalian dimanapun anda berada Semoga selalu dalam keadaan baik saja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya Salam sehat, salam bahagia, salam sehat terabat kita semuanya Semoga selalu dalam lindan Allah SWT Di kesempatan kali ini saya kembali datang ke Pasar Batur Untuk mereview domba-dombanya seperti biasanya ya teman-teman ya Mohon maaf untuk pasaran kemarin saya tidak meliput pasar ini Karena memang kondisi cuacanya hujan ya teman-teman ya Jadi saya tidak sempat mereview pasar Dan kemarin untuk hari pasaran kemarin saya berkunjung ke peternakan DPL Farm ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum menyaksikan videonya silahkan saksikan video review di kandang DPL Farm teman-teman Oke dan buat teman-teman yang belum mengeklik tombol subscribe Mohon support dan dukungannya Untuk mengeklik tombol subscribe terlebih jauh lu teman-teman Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Hobi Tolan teman-teman Oke saksikan terus kali ini tetap di channel Hobi Tolan Nah di kesempatan kali ini saya mau mereview dulu Untuk jomba bawaan milik Mas Santo ini teman-teman Oke apa kabar Mas Santo Alhamdulillah Alhamdulillah baik ini Boleh mereview jombaannya Mas ya Siap Oke siap Siap hari ini bawa berapa ekor Mas Ada yang jelas ini aja 5 Ada 5 ekor yang udah kelihatan disini Mas ya Yang lain-lain mungkin masih dibawa belantik mungkin teman-teman Oke dimulai dari yang mana dulu nih Mas Ya maksudnya punya jenangan yang mana aja ini berarti 5 ekor Oh iya ini 3 ekor ini 2 ekor teman-teman Oke dari yang ini dulu ini Mas Ini jantan atau betina ini Mas Betina Oh betina Oh ini indukan cetak ini teman-teman Indukan cetak Ini kondisinya udah bunting atau belum Mas Udah bunting 3 bulan Kisaran 3 bulanan ya Oke mantap sekali nih teman-teman Untuk usianya sendiri berapa tahun ini Mas Nah ini lataksi 2 kali Kurang lebih lataksi 2 kali ya Mas ya Aduh Tuh masih gigi susu 1 Gigi susunya masih 1 Gigi cempehnya masih muda sekali Jadi masih sangat prospek untuk di Breedingkan teman-teman Oke Untuk pejantan yang ngawin ini Bagus gak Mas Alhamdulillah pejantannya lumayan istimewa Super ya Mas ya Jadi Insya Allah ini Anakannya juga tidak mengecewakan ini teman-teman Kalau saya lihat ciri-cirinya Ini memang indukan cetak ini teman-teman Super jumbo juga Ini bisa dilihat teman-teman ya Waduh Panjang Dan lebar ini teman-teman Untuk peranakannya Kalau tidak salah ini 2 ekor-2 ekor ya Mas ya 2 ekor-2 ekor Nah ini buat yang berani perihaja Nah ini buat yang berani perihaja ini teman-teman Kata Mas Anto Tidak berjarah Nah perih tidak berjarah Karena emang harganya juga Bisa ditaksir Emang tinggi ya Mas ya Nah untuk harganya sendiri Jenengan banderol Harga berapa ini Mas Ini saya kasih harga 15 juta Harga 15 juta teman-teman Untuk indukan cetak Domba batur Genetiknya juga bagus ya Mas ya Tinggi, besar, panjang Mantap sekali ini teman-teman Untuk 15 juta Insya Allah masih nego ya Mas Anto ya Masih nego teman-teman Oke kemudian mana lagi nih Mas Ini ya Mas ya Nah ini Wah ini indukan juga Mas Indukan Indukan juga wajahnya juga Seperti cempe ini teman-teman Atau masih sangat muda ini Mas Ini masih sangat muda ini Oh iya ini teman-teman Kelihatan Kelihatan cekit Giginya masih kecil-kecil Nah ini untuk usianya sendiri Kurang lebih berapa tahun ini Mas Ini laktasi satu kali Ini laktasi satu kali Nah yang ini laktasi satu kali Oke teman-teman kita lanjut Berhubung tadi ada sedikit gangguan Mohon maaf Kita lanjut lagi Nah untuk Ini laktasi sudah satu kali ya Mas ya Usianya kurang lebih berapa tahun Ini satu tahun lebih Satu tahunnya sudah lebih nih Mantap sekali Untuk posturnya tidak selebar yang indukan tadi Karena ini memang masih sangat muda Dan istilah bahasanya belum bedah ya Mas ya Belum bedah masih sangat muda sekali ini teman-teman Tapi untuk bodinya ini lumayan panjang Dan kualitasnya tidak kalah jauh dengan yang tadinya Ini lagi bunting juga Mas Ini bunting cuma bunting muda Bunting muda Masih bunting muda ini teman-teman Untuk perutnya juga belum terlihat besar Nah untuk harganya sendiri Mas Ini minta berapanya Mas Ini minta 12.500.000 Ini minta 12.500.000 Wah ini untuk moncongnya bisa diperhatikan teman-teman Mantap sekali ini Ini juga termasuk calon indukan setak juga ya Mas ya Kalau pejantannya super Mungkin anakannya juga super juga ini teman-teman Minta 12.000.000 Jumlah ini jarang keluar Kalau domba-domba besar cukup Bagusnya gini jarang keluar Oh jarang keluar pasar ya Mas ya Ini domba-domba sekelas seperti ini Memang ya mungkin Saya baru pertama kali lihat Domba sekelas ini masuk ke pasar nih Mas Karena memang kondisi populasi Domba batur saat ini sudah mulai langka ya Mas ya Jadi sangat sulit sekali untuk menemukan domba yang Jumbo Jumbo kualitas seperti ini teman-teman Mantap sekali Untuk harga 12.500.000 ini masih negol juga ya Mas ya Kalau memang yang minat Terus yang gak terlalu Kebanyakan mertele-tele Iya Ya istilahnya yang Buat yang tahu kualitas saja ya Mas ya Sama yang berani perih gitu Oh iya ini buat yang berani perih Dan buat yang tahu kualitas nih teman-teman Untuk bulunya bisa diperhatikan Bulu telinganya full Untuk moncongnya besar Bulunya full juga Wah ini istimewa ini Oke Kita lanjut lagi nih Mas Anto Nah ini indukan nih Nah ini indukan juga ini teman-teman Ini indukan jenis marino batur juga ya Mas ya Marino batur ini habis dicukur tipis teman-teman Habis dicukur tipis dan Kemungkinan ini lagi bunting juga ya Mas ya Lagi bunting Ini posturnya bisa diperhatikan teman-teman Kayaknya paling jumbo yang ini ya Mas ya Paling jumbo yang ini Dibanding yang pertama dan kedua ini teman-teman Untuk usianya kurang lebih berapa tahun Mas Ini laktasi udah dua kali Laktasi dua kali teman-teman Mudah ini Masih mudah dan masih sangat prospek sekali untuk breeding Nah mungkin buat para pemula yang Mungkin tidak sabar untuk menunggu Cempe dari hasil breedingnya sendiri Mungkin bisa membeli indukan-indukan bunting seperti ini ya Mas ya Karena tinggal menunggu waktu Itu insya Allah ini akan cepat sekali melahirkan teman-teman Karena untuk postur tubuh yang seperti ini Insya Allah kelahirannya sudah tidak lama lagi ya Mas ya Sudah tidak lama lagi teman-teman Bisa dilihat susunya itu Kantong susunya sudah mulai turun Sudah mulai mengisi Nah untuk harganya sendiri Ini jenengan minta berapa ini Mas? Ini minta 16 juta Ini minta 16 juta Ini lebih mahal dari yang kedua tadi Ini keunggulannya dimana Mas? Menurut jenengan Mas? Keunggulannya itu lebih jumbo Lebih bagus Telinganya lebih mewah Oh lebih Istimewa ini ya Minta 16 juta teman-teman Ini mungkin yang Masih nego Masih nego ya Mas ya Masih nego Mungkin ini domba yang paling mahal Jenengan bawa saat ini ya Mas ya Ini teman-teman Domba bawaan Mas Santo yang paling mahal Indukan seharga 16 juta Dan masih nego teman-teman ya Ini untuk usianya tadi Sekitar berapa tahun? Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun ini teman-teman Laktasi 2 tahun teman-teman Oke Mestimewa sekali Dan ini untuk Kondisi bunting saat ini Insya Allah Akan 13,5 Kondisi kebuntingannya teman-teman Dan jika ini lahir Sudah masuk Laktasi ketiga kali teman-teman Oke mantap sekali Kita lanjut Mas Santo Yang mana Ini jantan atau betina Mas? Ini betina 2 ekor Oh ini betina 2 ekor Ini dijual sepaket atau gimana? Ini paket Ini sepaket ya Untuk kualitasnya seperti ini teman-teman Ini kualitasnya yang gak terlalu bagus Biasa ya Mas ya Cuma ini udah masuk Laktanya buat pemula Oh iya ini teman-teman Harganya juga lumayan ekonomis Harganya ekonomis Cocok buat pemula ini ya Mas ya Buat reading Muka masih berbulu Oh iya ini Jomba batur Muka-muka masih berbulu Jomba gak bulu Oh iya ini Jomba batur Kelas Biasa mungkin ya Mas ya Untuk isianya Oh kelas menengah teman-teman Ini karena Jumbo juga Jumbo Jumbo Kurang perawatan teman-teman Nah ini Jomba-jombanya dua ekor indukan Untuk kebuntingannya gimana ini Mas? Ini Alhamdulillah Kawin pada kawin muda Udah kawin muda semua ya Ini serentak atau gimana? Iya ini satu kandang serentak Tuh Satu kandang Lihat gigi Oh iya ini teman-teman Gikinya masih Sudah rampas Ini juga baru Ada gigi cempehnya ya Mas ya? Ya cuma udah baru rampas Baru rampas ini teman-teman Harganya lumayan murah Buat pemula paling cocok Ini harganya dua ekor Berapa ini Mas? Ini cuma lima belas juta Dua ekor Iya Dua ekor lima belas juta Ini dua Cuma dapet satu Iya ini teman-teman Untuk Buat pemula Misalkan Harga dua ekor ini Udah Dapet harga satu ekor yang ini ya Mas ya? Karena memang kualitasnya juga jauh beda teman-teman Oke Mantap sekali nih teman-teman Untuk Usianya kurang lebih berapa tahun ini Mas? Ini dua tahunan lebih lah Dua tahunan ya Mas ya? Jadi masih sangat prospek sekali buat ini Buat produksi masih bagus Bagusnya ini teman-teman Karena memang Jomba Batur ini Untuk laktasinya bisa sangat banyak ya Mas ya? Bisa sampai 17 kali ya? Disini yang 12 kali aja belum lepas gigi tuh Maksudnya belum ompong Belum ompong? Udah 12 kali laktasi belum ompong teman-teman Jadi masih sangat prospek sekali untuk Tergantung perawatan di Kandang ya Mas ya? Kandang bersama pakan Pakannya juga harus terjamin Kalau memang pakan nutrisinya bagus Domba juga Kualitasnya mungkin jadi bagus Oh iya Jadi tergantung perawatan pastinya ya Mas ya? Kita bilang simple aja Tergantung perawatan Tergantung pakan Emang kalau pakan nutrisi bagus Domba bagus Oke mantap sekali ini Nah mungkin Udah Semua ini ya Mas ya? Kita review ya Mas ya? Kalau yang lain dibawa plantik Oh udah dibawa plantik Domba nahu ya? Iya Tahu sendiri Kualitas Kalau saya diagain semua Oh iya Nahu bagus Kontesan oke Jadi untuk Semua kualitas jenengan Siap nampung ya Mas ya? Cari lokal lah Ataupun apa Iya Cuman yang kualitas bagus-bagus Jenengan bawa sendiri pastinya ya kan? Oke teman-teman Terima kasih Mas Anto Sudah diberikan waktunya Untuk mereview Domba jenengan Semoga jenengan lancar-lancar terus Mas Mungkin buat teman-teman Yang ingin berkonsultasi Dengan Mas Anto Silahkan klik nomor WA-nya Yang saya letakkan di deskripsi Oke terima kasih Mas Anto Selamat Menyaksikan video ini teman-teman ya Ini Domba Milik Mas Anto Lima ekor Yang bagus-bagus banget Ini teman-teman Untuk yang Domba Nohu Mungkin lagi dibawa Oleh belantik Teman-teman Oke Buat teman-teman Sekali lagi Mohon support dan dukungannya Untuk mengklik tombol subscribe Ya teman-teman Untuk Mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel Hobbitolan Teman-teman Oke Saksikan terus Kali ini Tetap di channel Hobbitolan Kita lanjut lagi Untuk mereview ini Tidak asing lagi Buat kita semua Pak Iwal ini Apa kabar Pak Iwal Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ini Hari ini jenang bawa Berapa ekor mas Satu ekor penjatan Satu ekor penjatan Mungkin sudah dilihatkan Kualitasnya ini mas Buat ini Buat ini Pedusi maestro Ini ini bos Nah Untuk kualitasnya Tidak diragukan lagi Pak Iwal ya Usianya berapa bulan 6 bulan Usia 6 bulan Ini calon pacek super Ini teman-teman Calon pacek super Untuk harganya Harganya Sudah ditawar 5,5 Sudah ditawar Seharga 5,5 juta Belum dikasihkan Nah untuk harganya Jenengan minta berapa Ini Pak Iwal Mintanya 7,5 juta Mintanya 7,5 juta Untuk sekelas Ini masing Masingnya masih cempe ya Pak Iwal ya Ya cempe Masingnya masih cempe ya teman-teman Ini sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan Insya Allah Sudah mulai Macek ya Pak ya Sudah mulai macek ini teman-teman Oke mantap sekali Untuk Nah ini Nah untuk Domba sekelas ini Sudah tidak diragukan lagi Buat Para penghobi Domba batur Nah Kualitasnya bisa diperhatikan sendiri nih teman-teman Bulunya sangat Rengket sekali Untuk telinganya juga full Posturnya juga tinggi Posturnya tinggi Ekornya juga panjang Ini mantap sekali nih Harga 7 juta Insya Allah Masih nego juga ya Pak Iwal ya Oke mantap sekali Untuk di kandang jenengan Masih ada berapa ekor Sekitar 10 ekor 10 ekor ya Pak ya Itu anakan Tesen doper itu Gimana pertumbuhannya Sangat bagus Sudah Berapa bulan saat ini Satu bulan Satu bulan Lebih kayaknya ya Pak ya Lebih dua hari Lebih dua hari Waktu saya review Sebelumnya kan Itu waktu usia 20 hari ya Pak ya Itu supernya udah kelihatan Mungkin untuk saat ini Kualitasnya juga Lebih bagus lagi ya Pak Iwal ya Mungkin nanti siang Jika tidak ada halangan Boleh saya main ke kandang ya Pak ya Untuk mereview kandang jenengan lagi nih teman-teman Oke Nah Buat teman-teman yang mungkin Minat dengan domba ini Silahkan Klik nomor WA Yang ada di deskripsi ya teman-teman ya Mungkin Ada sedikit Apa namanya Bantuan Buat teman-teman yang ingin Membeli domba ini Jika Pembelinya di luar daerah Batur Mungkin bisa dibantu pengirimannya Begitu ya Pak Iwal ya Oke mantap sekali Oke Pak Iwal Mungkin Video ini Terima kasih banyak Pak Iwal Buat jenengan Semoga laris manis Tambah berkah Tambah lancar juga ini teman-teman Oke mantap sekali nih teman-teman Kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi teman-teman Untuk mereview domba Lagi nih Nah Disini ada beliau Pak Umar Apa kabar Pak Umar Alhamdulillah Baik ini Hari ini Bawa berapa ekor Pak Dua ekor Dua ekor Sudah laku berapa Pak Belum Belum laku Meletri Aduh Pasare lagi meletri ya Pak ya Domba ini mana aja Pak Boleh kita review Pak Oh ini teman-teman Nah ini jantan atau betina ini Pak Betina Betina Usia berapa tahun ini Pak Ini sekitar 9 bulan Sekitar 9 bulan Masih darah ya Pak ya Masih darah Ini kualitasnya biasa ya Pak ya Kualitas biasa Untuk harganya Minta berapa ini Pak Minta 3,5 Minta 3,5 juta Ini mungkin untuk 3 bulan ke depan Sudah mulai kawin ya Pak ya Sudah mulai kawin ini Harga sekian Berapa tadi Pak 3,5 juta 3,5 juta Insya Allah masih nego ya Pak ya Insya Allah masih nego ini Satunya lagi mana ini Pak Nah Kita Ikut Liau Nah ini yang belum dicukur ini Ini jantan atau betina 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 juga Usia berapa bulan Pak Sekitar 10 bulan Sekitar 10 bulan ya Pak ya Kelihatan masih kecil Ini Kualitas biasa juga ini teman-teman Untuk harganya minta berapa ini Pak 4,5 juta 4,5 juta Karena kualitas lebih bagus daripada yang tadi teman-teman Usianya juga Lebih matang Dibandingkan yang tadi Ini mungkin jika dicukur Sudah mulai Birahi nih Pak Umar ya Ya Pak Umar Kalau dicukur Jangan mulai birahi nih Pak ya Mantap sekali nih teman-teman Ini bawaan Pak Umar Dua ekor Belum laku Mungkin nanti siang juga Laku teman-teman Semoga nanti siang laku ini Karena kualitasnya bagus Harganya juga miring ini teman-teman Oke Mantap Ini Pak Umar terima kasih banyak Atas waktunya semoga jalanan laris manis Mantap sekali nih Nah Ini Ini Adiknya Pak Umar ini Apa kabar mas Baik-baik Hari ini bawa berapa ekor mas Enggak bawa Oh enggak bawa Ini lagi fokus nyukur-nyukur ya mas ya Oke lanjutkan mas Semoga terus Semoga lancar terus Oke mantap sekali nih teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut lagi Untuk mereview domba Milik Bapak Nikmat ini teman-teman Nah Ini Pak Nemat Apa kabar Pak Nemat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ini untuk hari ini Bawa berapa ekor Pak Nemat Bawa sepuluh ekor Sepuluh ekor Sudah laku berapa Udah laku enam Sudah laku enam Mantap sekali rekor ini teman-teman Hari ini laku enam ekor Ini ada sisa dombanya Boleh kita review nih Pak Nemat Yang masih sisa ini Oh ini Ini Sama yang bungkeringan itu Oh iya Kita review satu persatu ini teman-teman Ini jantan atau betina ini Pak Ini jantan Ini jantan Usianya berapa bulan Usia enam bulan Enam bulan ini teman-teman Ini masuknya kualitas standar ya Pak ya Standar Kualitas standar ini Calon pacak Ini ciri-cirinya teman-teman Calon cetak juga Untuk harganya minta berapa ini Pak Nemat 4 juta Minta 4 juta Masih nego ya Pak ya Nah ini cocok sekali ini buat pemula Karena harganya ekonomis dan juga kualitasnya sudah mumpuni nih teman-teman Karena bulunya bisa diperhatikan sendiri teman-teman Untuk bulunya full hingga atas hidung ini Mantap sekali Oke Kakinya besar Kakinya juga besar Harga 4 juta Masih nego juga Pak Nemat Masih nego ini teman-teman Sistimewa sekali Nah Boleh kita review yang lain Pak? Mau kok Pak? Yang mana? Kita review yang lain Milik jenengan mana lagi? Nah Ini Saya review Pak Nemat ini Agak kesiangan ini Jadi Jombanya tinggal sedikit nih Pak Nemat ya Sudah banyak yang laku Nah Ini jantan atau betina Pak? Jantan Oh ini jantan juga Untuk kualitasnya Beda dari yang tadi ya Pak ya Mirip Hampir mirip Ini Usianya berapa bulan? Ini 5 bulan Kurang lebih 5 bulan ini teman-teman Nah Bisa diperhatikan Nah Untuk yang ini harganya minta berapa jenangan Pak? Ini saya mintanya 35 Harga minta 3.500.000 Dan pastinya masih nego juga ya Pak ya Kualitasnya memang jauh Beda dengan yang tadi Dan harganya pun juga berbeda ya Pak ya Ya beda Harganya beda ini teman-teman Ini kan masih kurung Oh ini masih kurung Mungkin jika perawatan 1 bulan 2 bulan Kedepan jika perawatannya full pakan Mungkin pulihnya cepat sekali ya Pak ya Ini masih terlihat agak kurus Tergantung pola pakan Nah bergantung pola pakan ini teman-teman Oke Untuk perawatan Insya Allah ini bisa disulap sedikit ini Nah mantap Dimodif 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 insya Allah mau gemuk lagi ini Kemudian yang lain mana lagi ini Pak Nemat Yang Ini Oh ini bukan Mulai Ayo kita review lagi Bapun anak Ini bawaan Pak Nemat Bapun anak Bapun mas Ini nohu ini mas Ekornya pak Kendangnya 2 mas Ini bapun anak Anaknya 2 Betina semua Oh anaknya betina semua Sama yang ini ya Pak ya Yang ini ya Pak ya Anaknya betina semua 2 ekor Untuk indukannya Usia berapa tahun ini Pak Ini usia 2 tahun 2 tahun kurang lebih ya Pak ya Udah laktasi berapa kali ini Ini udah 4 kali 4 kali Berarti lebih dari 2 tahun ini Pak 2 tahunnya lebih Usia Perkiraan Oh perkiraan Perkiraan 2 tahun Anaknya mantep ini Belentong Betina semua ya Pak ya Ini Cempe ini Berapa bulan usiannya Pak Kurang lebih 1 bulanan ya Pak ya Kurang lebih 1 bulanan ya Pak ya Kurang lebih 1 bulanan 1 bulanan ini Untuk Harganin jenang banderol berapa Pak Banderol 8.500 8.500.000 Masih nego juga Pasti ya Pak ya Ini indukannya Lumayan bagus ini Cetak ya Pak Indukan cetak Calon grade B Grade B Grade B ini Ini cuman Kondisi lagi menyusui Jadi badannya masih agak Kurus ya Pak ya Masih kurus ini temen-temen Harga 8.500.000 Masih nego Udah semua Pak Domba-domba ini jenang Pak Ya paling sing nohu Tapi masih di enyang itu Oh yang nohu Masih dibawa Orang ini temen-temen Oke Mantap sekali Yang luar dengar Ada luar dengar Oke Pak Nemat Terima kasih banyak 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 Berapa ya Berapa ya Sembilan bulanan Oke temen-temen Temen-temen mungkin video kali ini Saya cukupkan sekian Apabila ada salah kata Yang kurang berkenan Mohon maaf yang Seter-seternya Dan Buat temen-temen yang belum Mengklik tombol subscribe Mohon support dan dukungannya Temen-temen ya Dan aktifkan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel Hobbitolan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hobbitolan Terima kasih telah menonton